Intro Anda masih bersama kami di Seputar Sumut, Pemirsa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo Sumatera Utara menggelar rapat pembahasan pembelajaran tatap muka untuk siswa sekolah. Rencananya akan dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka selama 2 minggu dengan protokol kesehatan ketat COVID-19. Pemirsa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo Sumatera Utara menggelar rapat pembahasan mengenai proses pembelajaran tatap muka atau PTM di beberapa sekolah SMP dan SD di Kabupaten Karo. Pembahasan ini dilaksanakan karena dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Karo, terdapat beberapa kecamatan yang berada pada zona hijau yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Menurut Bupati Karo, Koris Riwati sebayang dalam rapat kali ini belum ditemukan adanya suatu keputusan. Masih meminta pendapat-pendapat dari pihak terkait mengenai pembelajaran tatap muka bisa diberlakukan atau tidak. Dan dalam hal ini kita akan tantangkan kembali, memutuskan kembali dan bukan satu keputusan yang tadi. Jadi di daerah zona yang hijau, kita akan membuka sekolah SMP dan SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah tapi kita lihat lagi 2 minggu ke depan, apakah itu bisa kita laksanakan atau tidak. Mudah-mudahan kalau turun nantinya zona kita di sini jadi zona hijau, mungkin SMP yang lain pun kita buka, SD yang lain pun kita buka. Walaupun diberi keputusan, semua menutup sekolah. Tapi kita juga akan tahu bagaimana daerah kita, gitu kira-kira isinya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Edi Suryanta, kemungkinan akan dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka di beberapa wilayah yang masuk dalam zona hijau. Di antaranya Kecamatan Namanteran, Kecamatan Juhar, dan Kecamatan Barus Jahe. Dan simulasi akan dilaksanakan selama 2 minggu dengan protokol kesehatan yang ketat. Izin dari orang tua, pihak komite sekolah, serta guru-guru yang mengajar harus sudah divaksin COVID-19. Untuk PTM akan kita lakukan simulasi di zona hijau, di tiga, Kecamatan tadi. Nah, itu dia. Nah, untuk teknis sendiri seperti apa sih, Pak? Kira-kira, Pak? Bahwa teknis pelaksananya mengacu kepada keputusan empat menteri tadi. Nah, jadi dia harus memang maksimal 50 persen. Kemudian semua sarana-parasarana yang dibutuhkan harus sudah terpenuhi. Kemudian ada izin dari orang tua, kemudian surat pernyataan dari komite sekolah, dan juga guru sudah dipaksin. Dalam rapat tersebut, banyak peserta forum memberikan pendapat menyetujui dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Dan ada juga yang menolak dengan alasan adanya lelkas terbaru penyebaran COVID-19. Dari Karo Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan. Sementara itu pemeriksa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas hingga Agustus nanti. Pasalnya, penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan, di mana setiap harinya terjadi penambahan kasus positif 200-an orang per hari. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Sumatera Utara ditunda hingga Agustus mendatang. Pasalnya, penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan, di mana setiap harinya terjadi penambahan kasus positif hingga 200-an orang per hari. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara di sela-sela kegiatan rapat dengan beberapa instansi terkait penanganan COVID-19. Diimpun dari laman Diskom Info Sumatera Utara, hasil dari rapat yang digelar tersebut, seluruh kawupaten kota yang ada di Sumatera Utara sepakat untuk menunda pelaksanaan PTM terbatas hingga Agustus mendatang. Musa menyebutkan PTM terbatas ini ditunda dari jadwal yang diberikan pemerintah pusat yakni 12 Juli 2021. Meski ditunda, menurut Ijek, bukan berarti sistem pembelajaran berhenti. Namun, tetap muka saja yang ditunda sembari melihat perkembangan COVID-19 di wilayah yang ada di Sumatera Utara. Wagubsu mengatakan, untuk pembelajaran di tahun ajaran baru serta penerimaan siswa baru akan tetap dilaksanakan dengan menerapkan sistem dan pertemuan secara daring, sembari menunggu keadaan yang membaik. Dan sudah diputuskan bersama untuk wilayah Sumatera Utara, seluruhnya kawupaten kota, sepakat kita untuk PTM ini ditunda dari jadwal yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat tanggal 12 Juli 2021. Melihat perkembangan kesehatan dan daya wilayah daerah Sumatera Utara sampai dengan Agustus nanti akan diumumkan kembali. Tapi, pembelajaran baik penerimaan siswa-siswi baru, pembelajaran baru tetap dilaksanakan melalui media online dan Zoom. Lebih lanjut, dirinya menegaskan kepada Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Sumatera Utara untuk memenuhi presentase vaksinasi pada tenaga pendidik. Ya, kaitan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri karena kaitan ini kesehatan masyarakat kita, kita tahu bersama bagaimana situasi saat ini. Kita harapkan Dinas Kesehatan bisa sejalan, begitu juga gugus tugas sebagai mengawasin proses bagaimana vaksinasi ini bisa terlaksana dan juga bagaimana pembelajaran ini tidak menjadikan klaster-klaster baru nantinya, itu yang kita tidak harapkan. Dari informasi yang dihimpun per awal Juli 2021, penambahan jumlah kasus terpapar COVID-19 di Sumatera Utara berkisar 100 hingga 200 orang. Meski demikian, Dinas Kesehatan Sumatera Utara menegaskan, ketersediaan tempat tidur masih berada di angka 35 persen. Artinya, jika ditinjau dari jumlah bad occupancy rate atau BOR, Sumatera Utara masih berada pada zona hijau. Dari Sumatera Utara, tim liputan melaporkan. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi penghujung jumpa kita kali ini. Kunjungi juga sumutv.tv untuk dapat menyimak informasi yang baru kami sampaikan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Arie Ratmaja, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.